Intro Kita nyantai-nyantai aja sih ya Di sini teman nyantai om Jadi di sini Buah santri laki Kalau malam Ngaji kitab di sini Di perempuan Di pisah kan perempuan di sana Di sana Laki di sini Mau kita tanyain Lo sampai kepikiran ini tahun kapan Jadi kalau pondok pesantren ini Pertama saya kan gak sekolah Saya cuma sekolah SD Tidak Nggak ngerasain sekolah Seperti teman-teman yang lain Terus satu Kedua Ini adalah hadiah orang tua Buat Berlaku sama bapak Semua Magerai sebagian ini Karena kan Kita mau Sudah dibesarin Sudah dididik Sama orang tua Apa sih Yang kita bisa bahagiain Biar orang tua juga Ketika di dalam kubur Dia tersenyum Ya kan Dia bahagia Mungkin dengan cara seperti ini Ini bisa membuat Kedua orang tua saya itu Bahagia Bangga Dia punya anak Kado istimewa Karena saya gak bisa Ngasih apa-apa lagi kan Saya bikin Lepang ke pesantren Lepang ke orang tua Dan juga Saya gak pengen Ngerasain Anak-anak Generasi-generasi Kedepannya itu Ngalamin Seperti saya Yang gak sekolah Gak terjadi lagi Kedepannya Jadi dari tahun berapa ini Ini Pas OPJ Dua tahun OPJ dua tahun Ada rejeki Udah Waktu itu kan Orang tua masih ada Bapak rejeki Bangunin Bapak tua Bangunin rumah Babak Karena Nama gak ada Udah mati di Pondok pesantren Kalau Pondok pesantren Alhamdulillah Sekarang lagi Juga bikin Di Tenjo Ada Terus di Jasingah Juga ada Alhamdulillah Jadi Ada beberapa Pondok yang memang Saya bangun Untuk Para Bungunya Biar juga Seperti Karena memang Saya kan gak bisa Ngajari Kita gak bisa Ngajar Kita cuma Bisa nyari Duit Yaudah Akhirnya Kita bangun Pondok pesantren Aja Karena memang Banyak Buru-buru Para ustad Ayo ustad Kita barang-barang Aja Yang penting Semuanya Biar pada Biar pada Laji Biar pada Sekolah Nah yang Dipertanyaan gue Menurut kabar Santris-santris Yang disini Masuk Dan Belajarnya Gak bayar Alhamdulillah Om Kalau disini Yang penting Pertama Mau belajar Jadi dulu kan Saya khususin itu Yatim Piatu Yatim Piatu Ternyata masih banyak nih Yang ada mau masuk Ada tuh Bang Masuk sih Kalau mau masuk Pondok pesantren Bang Ajis Harus mati dulu Bapaknya Karena lo Yatim Piatu Ya gitu Saya juga Oh iya juga ya Yaudah lah Semua Dari Yatim Piatu Dua apa Sampai yang umum Yang penting mereka Mau belajar Mau cinta dulu Sama Pondok pesantren Jadi memang Tidak dipungut biaya Alhamdulillah Enggak Om Nah sekarang Jadi pertanyaan gue Enggak dipungut biaya Dari pada santri Kan Senggak-nggaknya Harus membiayai Pondok pesantren ini Jadi biayanya dari mana Ada donatur khusus Atau memang Dari Aji sendiri Dari saya sendiri Alhamdulillah Dari Dari Apa Kerja Jadi seniman Jadi pelawak Gitu kan Alhamdulillah Dari pembangunan Dari Biaya operasional Semuanya Dari Dari saya sendiri Cuman kan ada Stat pengajarnya nih Ustadz-ustadnya Dapat gaji bulanan Atau memang ikhlas Dia ngajar aja Tetap Kalau Mereka sih Sebetulnya Ketika mau mengajar Enggak minta bayaran Tapi kan tetap Namanya mereka Punya keluarga Punya anak istri Tetap kita kasih Setiap bulan Gitu kan Mereka Intinya Yaudah Mau pengabdian Disini Gitu kan Karena memang Saya serahin om Tidak Jalanin aja Gitu kan Kalau saya kan Cuman bisa Banyak yang kebangun Gitu kan Biar mereka Orang lain Jadi ini juga kan Nanti Saya mau Ada penyerahan Gitu kan Biar mereka Kelola sendirilah Gitu kan Karena memang Saya kan bukan Bidangnya disini Kalau saya kan Bidangnya cuman Di ekonomi Gitu kan Kayak ngajarin Pertanian Ngajarin Keternakan Itu bidang saya Kalau ngajarin Tetap Para kiai Kiainya Para ustad Ada berapa Sandri disini Gis Yang mondok disini Kurang lebih 50 Kurang lebih 50 Kalau diikutin Banyak om Oh Ya itu Emang gue tanyain Itu Apa buka Pendaftaran baru Apa Sandri baru Ternyata banyak Yang mau Ini Makanya Dulu batasin Nah Batasin Satu Pertama Karena memang Kemampuan Kemampuan Saya Saya Seperti apa Yaudah Kuatnya segitu Kedua Kan disini Kita masih Belajar Masih Belajar Karena Membuat Sebuah Pondok pesantren Itu Mungkin Membangun Pondok pesantren Itu Sangat mudah Tapi Yang paling Melolak Melolaknya Ini Kita yang Apa Dibilang Berat Yang enggak Dibilang Enggak Berat Ya berat Karena kan Kita juga Pertama Kita harus Ngawasin Dia 24 jam Ya kan Kita biasa Sakit Tidak Apa Kan kita harus Jagain Mereka Biasanya Kalau pas Liburan ini Bagi yang punya Orang tua Di Pulang Rumah Terus Mau Enggak Wajah Atau Biasanya 6 bulan 6 bulan 6 bulan Mereka Dari awal Masuk 6 bulan 6 bulan Mereka ada Libur Kurang lebih 10 hari 2 hari Balik lagi Nah kalau Puasa Mereka pulang Sebentar 2 hari 3 hari Balik lagi Menamatkan Sampai Mau puasa Seminggu Mereka baru pulang Atau lagi Lebaran Urban Mereka Nggak pulang Karena kan tanggung Kan Ya udah Mereka disitu Banyak juga Sampai Juga luas Banget sih Caca mau Monjok disini Ayo 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 Tadi Dari Tadi Gimana Enakan Itu untuk Satu kamar Sepuluh Orang Satu kamar Sepuluh Orang Ada Sepuluh Orang Ada Tujuh Orang Tergantung Kamarnya Kalau Caca Kan Sendirian Kan Tapi Ini jadi satu pelajaran Oh iya Bisa Haber lagi Jadi disini Apa Dunia Pondok pesantren Seperti ini Ya alhamdulillah Masih ada yang enak Biasanya kita Kobong-kobong Begini Jadi ingat Oh iya Kalau lagi Bandel-bandel gitu Males sekolah Males apa Kan dulu pernah Nanti Mami masukin Pondok pesantren Biasanya kayak gini Karena kayak gini Untuk pesantren itu Jadi gak pulang Gak ketemu orang tuanya Harus disiplin Disiplin Larangan-larangannya Buat pesantren apa Jis Gak boleh megang handphone Atau apa Jis Kita gak boleh megang handphone Megang sih boleh Cuma Cuma Pegang doang Mudah Masa ginda Terus apalagi Ada aturan-aturan tertentu Banyak aturan-aturan Banyak Karena memang kita Lebih ke disiplin Disiplin karena Yang paling susah sekarang Itu adalah Kita membangun SDM Bagaimana mereka disiplin Karena kan pagi Mereka udah bangun tuh Jam 3 mereka udah bangun Ketika pagi Cah Mereka udah bangun Terus mereka Andik Terus kita hajut Subuh jamaah Subuh jamaah Subuh jamaah Mereka ngaji Sampai jam 7 Jam 7 Mereka siap-siap Buat sekolah Habis Siap-siap Mereka salapan Langsung sekolah Jam 1 Jam 2 Mereka pulang Jam Habis pulang sekolah Makan siang Cerah sebentar Ketemu lagi itu Asar Habis asar Ngaji lagi Sampai Jam 8 Malem Terus 10 Tidur Kita gak kasih matang Makan malam Jangan Ntar gemuk Setiap hari Setiap hari Begitu Mereka masak sendiri Cacang masak sendiri Kadang-kadang Kadang-kadang Tapi kalau udah ngeliat begini Pasti masak dong Setiapnya ada jadwal piketnya Nah iya Disini ada jadwal piketnya Jadi Biar tertata Mereka Jadwal piket Begitu Nah kalau hari minggu Libur Mereka masing-masing Ini nyapuin di tempat Bulin kumput Semua Rapi Badan pondok Seperti ini Cacang Boda-bodaan ini Sedikit belajaran ya Nah itu dia Tadi kita udah belajar banyak Dari ayah Adis Gagam Kita udah liat Pondok pesantrennya Udah Apa ya tadi Udah selamatan Dan lain-lain Nah sekarang kita mau Makan dong Makan dong Makan nih Kita udah bikin spesial Buat cacah juga Amparto Yaitu soto Betawi Betawi Katanya Enak banget Nah ini nih yang bikin sotonya nih Bikin soto, bikin kopi, sama bikin keributan Dia katanya Multitasking Makasih Tat Udah sebelum makan siang Kita ngopi dulu Ngopi dulu Ya udah Terima kasih ya guys Yang udah nonton Sampai sejauh ini Thank you for watching Don't forget to like, comment, and subscribe Dan subscribe juga Channelnya Ayah Adis Gagam Adis Gagam Sub indo by broth3rmax Aduh Perjuangan Batunya disin Kita lagi repressing Kayaknya gini Bajangnya kebanyak Adip sini kak Kakinya di air dong Cembung Eh sininya Agak bagus Adipnya sini Adip sini Adip sini Cembung Kita lihat kebahagiaan Papa dan anaknya Karena Di rumahnya Nggak ada kali Lihat kan Dia main air Kita lihat Kenang kan Seksa Sama anaknya Misalkan 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 Tidak Tidak bisa Bisa Kuali kegali Bisa Ada satu lagi Satu lagi Bisa Bisa Aduh Di situ, dari semua saatnya itu Hah? Di sini bukan? Itu bisa Diri 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 Ini bang saya kecabur kayaknya Masih Diri doang Diri doang Diri doang Diri doang Diri 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 doang Diri doang Diri doang Diri doang Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax